D.N.A. G.B.I. Gatut Subrotok Restorasi Pondok Dau Prajurit Tuhan yang gagah perkasa Yang memiliki gaib hidup doa, ujian dan penyembahan Dalam unity, siang dan malam Dan melakukan kendakbe pada zaman ini Tahun 2023, bangkit dan jadilah pemenang Aturan pertama Masih inget ga kalian, kalo kalian itu harus memakai baju yang rapi saat beribadah Kenapa begitu kak? Karena ketika kalian memakai baju yang rapi Itu menandakan kalo kalian ingin memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Peraturan kedua Kalian tidak boleh sambil makan ataupun minum selama beribadah Ayo, supaya kita tetep mau serius nih sama Tuhan Yesus Kita tetep mau memberikan hati kita sepenuhnya untuk Tuhan Yesus Peraturan ketiga, kita tidak boleh sambil bermain-main Saat beribadah Artinya, kita tidak boleh sambil main game Tidak boleh sambil lari-larian Tidak boleh sambil mengerjakan apapun deh Pokoknya kita tetep fokus dan memberikan seluruh hati kita Untuk siapa? Tuhan Yesus Kristus dong Yang keempat Ayo, tidak boleh ya Ibadahnya belum selesai Langsung aja deh Aduh, mama bosen Aku mau ini aja Tidak boleh loh ya Kalian tetep harus fokus Tetep harus menyelesaikan ibadah ini Karena di ibadah ini kita mau ketemu sama Tuhan Yesus Dan yang terakhir Kita harus fokus ya Berarti pikiran kita hanya untuk ibadah hari ini Kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan baik Bernyanyi untuk Tuhan Yesus Memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Oke? Kakak mau mengingatkan beberapa hal yang harus kalian perhatikan Saat kalian mau berpergian ataupun mau keluar rumah Yang pertama, kalian harus memakai masker dengan cara yang benar Jangan pakainya asal-asalan loh ya Kedua, kalian juga harus selalu mau mencuci tangan Mencuci tangannya itu juga gak boleh loh ya Cuma pakai air doang Harus pakai sabun Kemudian dilap lagi sampai bersih Oke adik-adik? Terima kasih telah menonton! 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 Para superhero kita Shalom papi mami Opa oma Dan juga para pendamping Kapten Kiki percaya nih Kalau hari ini Bukanlah suatu kebetulan Kita bisa berkumpul disini Pasti semua Sudah sesuai dengan rencana Tuhan Dan kalian akan dapat Mendapatkan firman dari Tuhan Siapa yang udah gak sabar Memulai ibadahnya Oke Kalau gitu langsung aja kita mulai Ibadah kita hari ini Tuhan Yesus memberkati Shalom teman-teman semuanya Shalom Shalom juga buat papi mami Oma teman-teman semuanya Selamat datang Kita di tempat ini bersama-sama Menyembah dan memuji Tuhan Tujuh ya teman-teman Tujuh Tadi kapten Kiki bilang apa Mantap Jadi mantap Kita harus terus berikan yang terbaik Untuk Tuhan Tuhan Yesus Berikan tepuk tangan dulu dong Oke Ayo Kita berdoa dulu ya Bapak Bapak dalam nama Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Syukur haleluya Amin Ayo teman-teman kita baca Doa doa Bapak kami Satu Tetapi lepaskan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Ayo teman-teman Ayo teman-teman Kita sembah Tuhan Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih Bapak yang baik Haleluya Haleluya Yesus Terima kasih Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Yesus Ayo teman-teman Angkat tangan Kita berikan yang terbaik Kepada tu Haleluya Haleluya Yesus Engkau sungguh baik Terima kasih Terima kasih Bapak Kau yang layakkan setiap kami Kau yang layakkan setiap hidup kami Di hadiratmu Tuhan Haleluya Yesus Terima kasih Tuhan Haleluya Haleluya Teman-teman kita nyanyikan lagu ini Bapakku datang pada Amin Naikkan ucapan suku Atas kasih dan anugerah Atas kasih dan anugerah Atas kasih dan anugerah Atas kasih dan anugerah Sanugerah Atas kasih dan anugerah лер Atas kasih dan anugerah Terempuan mereka Agarisi dan anugerah Hello Oh 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 Om Sepertinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Amin. Naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu, Tuhan. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari. Amin. Pagi hari. Siang hari. Siang hari. Sore dan malam hari. Sore dan malam hari. Tak hentinya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Pagi hari suara teman-teman semuanya. Pagi hari. Amin. Yes, Tuhan. Tuhan, kau dengarkan setiap doa teman-teman kami di tempat ini. Tuhan yang layakkan setiap hidup mereka di hadapan. Biar mereka terus merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Yes. Yes. Keluarkan suaramu teman-teman. Angkat suaranya bagi hari. Amin. Ya, Leluya, Yesus. Bagi hari. Amin. Siang hari. Sore dan malam hari. Amin. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Sekali lagi, Bapak. Pagi hari. Amin. Siang hari. Yes, Tuhan. Sore dan malam hari. Biarlah di tempat ini kami terus memuliakan nama Tuhan. Di tempat ini kami merasakan hadirat Tuhan. Biarlah hidup kami terus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sekali lagi, pagi hari. Yes, Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Tuhan yang terus pulihkan adik-adik kami di tempat ini. Teman-teman kami di tempat ini, Bapak. Biarlah mereka terus setia dan mengiringi Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Dengarkan setiap doa dan seruan mereka, Tuhan. Turunkanlah kuasamu di dalam nama Yesus. Atas kebaikanmu, Tuhan. Atas kebaikanmu, Tuhan. Atas kebaikanmu, Tuhan. Atas kebaikanmu. Bikinan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Yes, kita sobat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih, Tuhan. Engkau baik, engkau baik, Tuhan. Teman-teman, angkat tanganmu, papi, mami, ucap syukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu. Engkau baik, engkau baik, engkau baik, Tuhan. Engkau sungguh baik, Tuhan. Murafi kami di tempat ini, curahkan kuasa roh kudusmu. Penuhi kami di tempat ini, Tuhan. Sebab engkau yang layak kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik, Tuhan. Haleluya, haleluya, Tuhan yang terus tahu setiap hati kami di tempat ini. Tuhan yang terus jama dan pulihkan kami di tempat ini. Papi, mami, teman-teman kami di tempat ini. Biarlah kuasa mucijat Tuhan terjadi. Tanpa Tuhan dalam hidup kami, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kasih dan kuasa Yesus, kami terus menjadi umat pemenang di dalam Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya, terima kasih, Yesus. Haleluya. Ku sembahkan Tuhan. Yes, Tuhan, terima kasih, Bapak yang baik. Ku sembahkan Tuhan. Ku serahkan hidupku, ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaanmu, untuk kemuliaan. Namamu ku sembahkan, ku sembahkan. Angkat tanganmu, teman-teman, di tempat ini ada hadirat Tuhan. Ku sembahkan, ku sembahkan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, Bapak yang baik. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Teman-teman, mari berdiri, ku sembahkau Tuhan. Amin. Ku sembahkau Tuhan. Haleluya, ku sembahkau Tuhan. Ku sembahkau Tuhan. Amin. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaanmu, untuk kemuliaan. Namamu sekali lagi suara teman-teman, ku sembahkau. Ku sembahkau Tuhan. Angkat tanganmu, Tuhan. Haleluya, ku sembahkau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Namamu sekali lagi suara teman-teman, ku sembahkau. Ku sembahkau, Tuhan. Amin. Ku sembahkau. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Namamu, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Namamu, ku serahkan hidupku. Ku serahkan hidupku kepadamu. Untuk kemuliaan. Namamu, ku sembahkau. Berikan suara-suara untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Silahkan duduk teman-teman. Kita baca Masmur 91. Ayo kita baca Masmur 91. Satu, dua, tiga. Masmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedasyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang rebah di sisimu dan sepuluh ribu di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang kasih. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemamu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya. Keselamatan daripadaku. Ayo teman-teman kita angkat tangan kita untuk berdoa untuk Indonesia. Bapak dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus pakai bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Biarlah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan setiap pemimpin para bangsa di negara kami ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan lindungi biarlah mereka terus ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami serahkan bangsa kami hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mencashukur. Haleluya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita. Berharga, bekerja, bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa, ayo gerakan tangannya. Sasa-sasa, aku bisa. Tata-tata, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa, aku bisa. Takkan tak putus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ayo dari awal ya, big or small. Big or small, Jordan and Paul. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, 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 berkarya, bagi kemuliaannya, bersama Tuhan aku bisa. Sasa-sasa, aku bisa. Tata-tata, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Mutat. Tata-tata, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Tata-tata, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Tata-tata, bersama Tuhan aku bisa. Masih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Masih semangat. Masih dong. Oke, kita mau akan pujian, ku masuki gerbangnya. Yeay. Ayo Michael. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan puji yang amin. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya kiram. Ku masuki gerbangnya, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan puji. Kata siapa? Harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya kiram. Ya kiramkan ku, ya kiramkan ku, ya kiramkan ku, ya kiramkan ku. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku, ya kiramkan ku. Ayo dari awal, ku masuki gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Alamannya dengan puji yang amin. Kataku hari ini, harinya Tuhan, ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Ya kiramkan ku, ya kiramkan ku. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku, ya kiramkan ku. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Ayo sambil tepuk tangan, dia kiramkan ku. Dia kiramkan ku, oh dia kiramkan ku. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Oh, oh haleluya. Dia kiramkan ku, oh dia kiramkan ku. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab ya kiramkan ku. Alhamdulillah. Lagi tepuk tangan buat Tuhan, Yesus. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Boleh kembali ke tempat duduknya ya. Yuk kita memberikan persembahan. Siapin persembahannya. Yuk kita berdoa dulu ya. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang telah kau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami memberikan persembahan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak beri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa haleluya. Amin. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Buji tiap hari. Buji tiap hari. Semba tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari. Buji tiap hari. Tuh, 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 Tuh. Oke, terima kasih Sasa. Semuanya sudah memberi ya. Yuk kita mau menyembah Tuhan sekali lagi sebelum kita dengerin firman Tuhan. Supaya kalau ada yang lari-lari lagi, kita mau berikan sikap yang terbaik untuk Tuhan ini ya. Engkau sungguh baik, kasihmu melimpa di hidupku. Tuhan, ku berterima kasih Tuhan. Yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Buat hari yang kau beri tak habis-habisnya. Terima kasih dan rahmatmu. Terima kasih. Bersama-sama kita ulangi dari awal. Katakan Bapak kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasihmu melimpa di hidupku. Katakan Bapak kau berterima kasih. Bapak kau berterima kasih. Berkatmu berterima kasih. Berkatmu hari ini. Berkatmu hari ini. Yang kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. 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 Buat hari yang kau beri tak habis-habisnya. Ku naikkan syukurku. Kayaknya weh tak berpura-pura terpurahamu. Tok bekas war sini. Yang perlu disemandangi Kunaikan syukurku Kunaikan syukurku Buang hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Selalu baru Dan tak pernah Terlambat pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Kunaikan syukurku Buang hari yang kau beri Tak habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru Dan tak pernah Terlambat pertolonganmu Besar setiamu Di sepanjang hidupku Besar setiamu Besar setiamu Kesar setiamu Kesar setiamu Kesar setiamu Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Kau baik Kau sungguh baik Tuhan Kau sungguh Bapak yang baik Terima kasih Untuk pemeliharaanmu Pimpinanmu Tuhan Terima kasih Untuk perlindunganmu Bapak Tapi mengucap syukur Tuhan Untuk setiap hari-hari Yang kami lalui Tuhan Karena kami tahu Kau bersama dengan kami Terima kasih Untuk anak-anakmu Yang kau titipkan Di tempat ini Tuhan Biarlah mereka Menjadi anak-anak Yang belajar Untuk mengenal Engkau lebih lagi Semakin dekat Dengan engkau Tuhan Kau pimpin Tuhan Kau urapi mereka semua Tuhan Terima kasih Untuk para caretaker Untuk Papi, Mami Untuk Oma, Opa Untuk para pendamping Untuk kakak-kakak Yang ada disini Tuhan Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan hati Yang besar Bagi mereka semua Untuk mereka tetap Setia melayani Terima kasih Bapak Sebentar kami memenangkan Apa yang menjadi Isi hatimu Kiranya Kau urapi bibir mulut Hambamu ini Agar setiap pesan Yang disampaikan Bisa menjadi berkat Bagi jemaatmu Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Kita beri tepuk tangan Untuk Tuhan Yesus Shalom semuanya Tuhan Yesus baik Amin Tuhan Yesus baik Luar biasa Amin Shalom Bapak Ibu Nekas Tuhan Yesus Selamat anak-anak Yang diberkati Tuhan Semuanya Kepada Papi, Mami Oma, Opa Semuanya terima kasih Bapak Ibu semuanya Bisa hadir tempat ini Bisa berkumpul Bersama dengan kami Hari ini ada hari yang khusus Kami ingin memberikan apresiasi Kepada para superhero Yang ada di dalam kehidupan Anak-anak Semoga pesan yang disampaikan ini Bisa menjadi berkat juga Bagi Bapak Ibu semuanya Pesan singkat ini Saya renungkan Selama beberapa minggu ini Waktu Kak Lucy datang kepada saya Dan ini juga apa yang Kita alami bersama-sama Menjadi seorang ayah Menjadi seorang ibu Menjadi seorang pendamping Gak mudah Karena itu adalah Suatu tanggung jawab yang besar Tapi ada satu firman Tuhan Yang melekat Di hati saya Yang ingin saya sampaikan Di Masmur 127 Ayat 3 Firman Tuhan berkata Seperti ini Firman Tuhan berkata Bahwa sesungguhnya Anak-anak itu adalah Pusaka Daripada Tuhan Bapak Ibu dan Ibu Kisah Tuhan Yesus Kita gak ngerti Apa yang Tuhan lakukan Di dalam kehidupan kita Tapi kita tahu Firman Tuhan adalah Ya dan Amin Amin Dan firman Tuhan Mengatakan bahwa Anak-anak adalah Pusaka Daripada Tuhan Dan bagi mereka Yang mendapatkan Itu adalah suatu upah Saya memberikan Apresiasi Yang terbesar Untuk Bapak Ibu Semuanya yang ada disini Yang mendampingi Anak-anak Tapi biarlah ini Kita mengerti Bersama-sama Pada saat Tuhan Memberikan suatu Pusaka Ibaratnya Kita lah Kalau kita memiliki Barang yang penting Barang yang bernilai Kita gak mungkin Titipkan Ke seseorang Yang tidak bertanggung jawab Kita gak mungkin Titipkan Kepada seseorang Yang tidak melihat Nilai tersebut Tapi kita akan Titipkan kepada Orang yang mau Melakukan Dan memberikan Yang terbaik Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Yesus Pada saat kita Mendapatkan Pusaka daripada Tuhan Tuhan pasti Menyertai kita Amin Tuhan pasti Pimpin kita Perkaranya adalah Mau atau tidaknya Kita dibentuk Tuhan Dipakai Tuhan Untuk membawa Anak-anak Menjadi kemuliaan Bagi nama Tuhan Yesus Amin Bapak Ibu Mengapa hal itu Begitu penting Karena sesungguhnya Kepada setiap Anak Tuhan menaruhkan Talenta Di dalam kehidupan mereka Bapak Ibu Ini Tuhan Yesus Suatu hari Tuhan Yesus berkata Kepada Murid-muridnya Dia bilang begini Ini perkara Kerajaan surga Itu ibarat Seseorang yang Akan berpergian Lalu Dia menitipkan Hartanya Kepada orang Yang ditinggalkannya Ada yang ditipkan Satu talenta Ada yang dua talenta Ada yang lima talenta Disitu tidak tertulis Bahwa Orang ini pergi Tapi tidak menitipkan Apa-apa Dia titipkan Setiap mereka Yang ditinggal Dia titipkan Setiap kita Juga diberikan talenta Oleh Tuhan Tidak terkecuali Siapapun juga Termasuk Anak-anak kita Tuhan telah berikan Talenta kepada mereka Perkaranya bagaimana Kita caranya Mau dipakai Tuhan Untuk membangun Talenta yang ada Di dalam mereka Amin Bapak Ibu Mengapa hal ini Begitu penting Karena talenta ini Memang Tuhan Siapkan untuk Menjadi berkat Bagi banyak orang Masa depan Anak-anak kita Itu bukan Jauh disana Masa depan Anak-anak kita Itu ada Di dalam Diri mereka Masing-masing Saya sangat Diberkati dengan Seorang hamba Tuhan Namanya Dr. Miles Monroe Dia katakan begini Bahwa The future of our children Masa depan Dari anak-anak kita Itu bukan Ada di depan mereka Tapi ada di dalam mereka It is within them Tugas dari kita Para pendamping Para superhero ini Untuk melihat Menggali Minta hikmat Daripada Tuhan Talenta apa yang Tuhan taruh Di dalam anak-anak kita Biarlah kita Dipakai oleh Tuhan Untuk mengembangkan Talenta itu Sehingga Becah menjadi Kemuliaan bagi nama Tuhan Kita pastikan Bahwa mereka Ditaruh di tempat Yang benar-benar subur Di keluarga yang harmonis Kita pastikan Bahwa mereka Ada di dalam Terang Kristus Bukan di dalam Kegelapan Kita pastikan Bahwa mereka Disirami dengan Firman Tuhan Sebagaimana hari ini Mereka dibawa Ke tempat ini Kita support Bapak Ibu Semuanya Untuk menyirami Firman Untuk mengenalkan Mereka kepada Tuhan Dan dipastikan Kita juga Berikan nutrien Segala hal Yang dibutuhkan Oleh anak-anak ini Ini adalah Yang diinginkan Tuhan Daripada kita Bapak Ibu Ini kesetuan Yesus Anak-anak itu Pada masa mudanya Mereka adalah Seperti anak panah Yang siap Untuk dilesatkan Tapi Perkaranya Sali lagi Adalah kepada Sang pahlawan Kita adalah Pahlawannya Mampukah kita Sebagai pahlawan Memperlengkapi diri kita Menyiapkan diri kita Supaya pada saat Kita lesatkan Panah Anak panah itu Itu sesuai dengan Apa yang menjadi Kehendak Tuhan Bapak Ibu Terus dekatkan diri kita Kepada Tuhan Kita gak bisa jalan sendiri Kita perlu Tuhan Untuk campur tangan Di dalam kehidupan kita Kita percaya Ya dan amin Bahwa Tuhan punya Rancangan yang luar biasa Bagi kita Dan keluarga Bersama dengan Anak-anak Amin Sebagai penutup Bapak Ibu Yang setuanya Yesus Multimedia Boleh bantu Satu slide Saya dapatkan Slide ini Dan saya benar-benar Merasa diberkati Oleh slide ini Bapak Ibu Kalian sudah Berikan yang terbaik Untuk anak-anak Tapi satu hal Yang kita juga Harus ingat Slide ini Mengatakan To the world You may be just one person Bahwa Mungkin di luar sana Kita bukan siapa-siapa Tapi To the one person Tapi kepada anak-anak Yang kita jagai You are everything Kalian ada segalanya Bagi mereka Amin Hari ini Saya ingin mengajak Anak-anak Untuk memberikan Apresiasi Kepada Caretaker Kepada para superhero nya Kepada papi mami Opa Omar Dan juga kepada pendamping Boleh kita undang Anak-anak Untuk Bagikan medali Yuk kalian pegang Medali kalian Masing-masing 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 Semuanya udah dapet belum ya Medalinya Yuk anak-anak Kakak-kakak Tolong dibantu Yuk kita arahkan Anak-anak Untuk mengalungkan Medali Kepada caretaker Mengalungkan medali Kepada papi mami Oma opa Yang selalu menjaga Sebagai bukti Terima kasih Bahwa selama ini Mereka tetap ada Mendampingi Memberikan yang terbaik Kita naikkan dulu lagi Ku ada Pemanugerahku Ku ada Karena kasihmu Tuhan Yesus Ku berterima Ku berterima kasih Kuatkan Si setianku Ku ada Nanti kakak-kakak Tolong dampingi Anak-anak Untuk bisa mengalungkan Medali Kepada caretaker-nya Kepada caretaker-nya Sekaralah bayar Tuhan Yesus Ku berterima kasih Berkasih setia-Mu Terima kasih Yesus Ya adik Pakai Tolong pakein Medalinya Ke papa mamanya Terima kasih Hanya Kepada caretaker-nya Kepada caretaker-nya Kepada caretaker-nya Kepada caretaker-nya Terima kasih Terima kasih Yesus Yesus Terima kasih Anugerahmu Berhidupku sekarang Bukan memujimu Selamat Kita akan mengurapi Anak-anak Bapak Kami berdoa Tuhan Kami butuh Urapanmu Untuk mengurapi Setiap anak-anak Di tempat ini Tuhan Untuk benar-benar Mereka akan kau pakai Untuk kemuliaan Nama Tuhan Untuk Tuhan Selalu sertai mereka Dimanapun mereka Berada Untuk kehidupan mereka Selalu ada Di dalam Pimpinan Tuhan Kau campur tangan Dalam kehidupan mereka Tuhan Kami tahu Kau punya rancangan Yang luar biasa Bagi anak-anakmu Ini Tuhan Nyatakan Kuasamu dalam kehidupan Terima kasih Bapak Kami juga berdoa Untuk para orang tua Bapak Kau urapi juga Para orang tua Tuhan Kau berikan kemampuan Kau berikan kesabaran Kau berikan hikmat Marifat Tuhan Sehingga mereka Benar-benar Bisa menjaga Mereka bisa Benar-benar Untuk memimpin Mengasihi Setiap anak-anak Yang kau titipkan Bagi mereka Terima kasih Bapak Terima kasih Sanda Yara Bala Mengalirlah Bahasa Rokudu Mengalirlah Bahasa Hidu Mengalirlah Orang Orang Mengalirlah 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 Puasa Rokudu Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah 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 Suasa roh kudus Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Kulikanku Mengalirlah Suasa roh kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Oh roh kudus Kulikanku Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Oh roh kudus Kulikanku Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah Mengalirlah Oh roh kudus Mengalirlah Mengalirlah Kuasa roh kudus Mengalirlah Mengalirlah Di tempat ini Mengalirlah 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 Kuasa roh kudu, mengalirlah di tempat ini Mengalirlah, roh kudu, pulih kandung Mengalirlah, mengalirlah kuasa roh kudu, haleluya Mengalirlah di tempat ini Mengalirlah, roh kudu, pulih kandung Mengalirlah, mengalirlah kuasa roh kudu, mengalirlah di tempat ini Mengalirlah, roh kudu, pulih kandung Mengalirlah, mengalirlah kuasa roh kudu, mengalirlah di tempat ini Mengalirlah, roh kudu, pulih kandung Mengalirlah, mengalirlah kuasa roh kudu, mengalirlah di tempat ini Mengalirlah, roh kudu, pulih kandung Mengalirlah, roh kudu, pulih 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 rancangan yang indah yang kau siapkan bagi mereka Tuhan, nyatakan di dalam kuasa nama Tuhan Bapak kau pimpin juga untuk orang tua, untuk opa, oma semua untuk pendamping Tuhan untuk mereka bisa menjadi saluran berkatmu Tuhan kau bisa pakai kehidupan mereka Tuhan untuk menyatakan untuk menggenapi apa yang kau rancangkan bagi anak-anakmu terima kasih Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk setiap kakak-kakak Tuhan yang telah kau berikan hati yang luar biasa untuk melayani anak-anak di tempat ini Tuhan kau pimpin kehidupan mereka kau pimpin Tuhan kami tahu Tuhan tidak mudah tapi kami tahu juga bersama Engkau tidak ada yang mustahil terima kasih Bapak, segala puji dan hormat hanya bagi namamu, amin kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Bapak Ibu, adik-adik siapa yang hari ini senang, bersuka cita hari ini semuanya lambaikan tangan semua senang ya bersuka cita ya Pak Willy merupakan PLT Gembala di tempat ini jadi Pak Willy adalah Gembala kita juga yang begitu setia, yang begitu mau mengajar kita untuk semakin lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan hari ini kita mau kasih sesuatu yang spesial buat Pak Willy terima kasih buat waktunya yang sudah dia luangkan untuk ketemu kita semua dengan kesibukannya dengan segalanya tetapi Pak Willy bertedia untuk hadir demi kita semua nah hari ini kita akan memberikan sesuatu untuk Pak Willy sebagai tanda kenang-kenangan begitu Pak Willy mengasihi kita semua dan kita pun mengasihi Pak Willy nah silahkan silahkan untuk tempat ini ini merupakan kenang-kenangan untuk Pak Willy sebagai gembala kita di tempat ini terima kasih Pak Willy buat kehadirannya di tempat ini yuk sama-sama kita mau arahkan tangan kita untuk Pak Willy kita mau berdoa untuk Pak Willy Bapak kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan kalau hari ini kami sudah diberikan satu remah, satu kekuatan yang daripada Tuhan kami tahu bahwa Tuhan sendiri yang mengutus hambamu Pak Willy untuk datang ke tempat ini ya Tuhan dan kami mengangkat tangan berdoa kiranya Tuhan terus mengurapi hambamu dengan sempurna semakin hari semakin diperluas ya Tuhan kami percaya Tuhan rencana Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam kehidupannya terus pakai hambamu ya Tuhan khususnya sebagai gembala di tempat ini Tuhan biarlah Pak Willy Tuhan akan semakin dipakai Tuhan semakin dasyat Tuhan Yesus terima kasih Tuhan untuk kesetiaannya terima kasih Tuhan untuk segalanya buat kami Tuhan kami tahu bahwa Tuhan kau sungguh mengasihi Pak Willy kau juga mengasihi keluarga besarnya ya Tuhan biarlah keluarganya juga istri dan anak-anaknya akan terus dipakai Tuhan kami bersyukur Tuhan Yesus buat hari ini di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin dan hari ini Bapak Ibu satu hal lagi bahwa yuk saya minta satu menit aja untuk Bapak Ibu kita kembali memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalau tadi anak-anak sudah memberikan medali untuk Bapak Ibu semua tapi sekarang kita balik lagi satu hal satu menit mau gak yuk kita peluk anak-anak kita dengan kasih sungguh-sungguh kasih ayo Bapak Ibu peluk anaknya untuk yang mungkin anak-anak yang tidak dengan orang tuanya boleh kakak-kakak peluk mereka satu menit bilang Tuhan sayang sama kamu doakan mereka kalau Bapak Ibu mau doakan silahkan doakan mereka sambil didoakan Bapak Ibu bilang Tuhan sayang mengalirlah berikan pelukan yang terbaik berikan pelukan kasih mengalirlah oh rohku di hidupku mengalirlah mengalirlah kuasa rohku yang manis mengalirlah di tempat ini mengalirlah oh rohku di hidupku mari kita berdoa Bapak kami bersyukur buat hari ini ya Tuhan kami percaya bahwa Tuhan Kau sungguh berdaulatan dalam kehidupan kami kami percaya ada satu rencana Tuhan yang luar biasa untuk anak-anak ini Tuhan dengan keterbatasan mereka Tuhan akan pakai mereka menjadi saksi dimanapun mereka berada orang-orang akan melihat bahwa mereka sungguh dikasihi Tuhan dan bahwa mereka sungguh mengasihi Tuhan kami akan melihat Tuhan anak-anak di kelas ini Tuhan mereka akan mengalami perubahan demi perubahan dan kami percaya akan ada pemulihan demi pemulihan bahkan ketentuhan akan terjadi atas hidup mereka Tuhan kami sungguh percaya rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan mereka mereka adalah pusat kamu Tuhan mereka adalah anak-anak yang berharga dan mulia di matamu terima kasih buat hari ini Tuhan kami sungguh bersuka cita kami sungguh mengucap syukur dan sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ini kami mau mengangkat tangan kami menerima berkat melalui hambanya menyanyikan lagu terima kasih dan kiranya tanganku menyertai aku dan melindungi aku dari pada malapetak jika kesakitan tidak menimpa aku amin amin selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih